Sejumlah nelayan yang menggunakan perahu dengan bendera Malaysia ini ditangkap oleh patroli polisi khusus stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Tarakan. Sebelum berhasil ditangkap, para pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di laut lepas. Dari penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa ikan tangkapan sebanyak 160 kg dari berbagai jenis mulai dari tuna sirip kuning, tongkol, dan beberapa jenis lainnya. Pencurian ikan itu dilakukan para pelaku selama dua hari dan seluruhnya didapat dari perairan Indonesia. Jumlah ikan yang diambil selama tiga kali itu ada informasi? Itu nanti akan coba kami dalami lagi, kita akan dalami. Yang tertangkap tangan saat ini, mereka baru dua hari di perairan kita dan telah menangkap tuna tadi yang saya sampaikan, kurang lebih ada 160 tuna dan sepura ikan lainnya, total kecilan kurang lebih ada sekitar 160 kg. Berarti barang buktinya juga ada ikan ya Pak ya? Ya, barang buktinya ada ikan yang saat ini sementara kita dikitkan di whole storage untuk karena itu nanti akan dijadikan barang bukti nanti apabila penyidik kita tindakan lagi untuk serahkan ke JPU. Kini, akibat perbuatannya para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman delapan tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.